Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Hampir Anudin. Nah, di sini saya akan presentasikan progres tubers dari saya. Di sini saya membuat aplikasi berbasis web, itu saya namakan dengan Smart School. Nah, di Smart School ini jadi kayak pendataan-pendataan sekolah, tapi di sini saya ambilnya sekolah SD. Kenapa saya yang ambil judul ini atau tema seperti ini? Karena saya sempat ngobrol-ngobrol bareng guru saya di SD, katanya masih ada keluhan untuk kayak tidak punya sistem di sekolahnya gitu. Jadi saya kayak kepikiran gitu, kenapa nggak buat gitu. Jadi saya sekarang mau coba buat barangkali bisa kepakai seperti itu. Nah, untuk usernya sendiri, di sini ada tiga user. Itu yang bisa mengakses, ada kepala sekolah. Nah, ini belum saya ganti, namanya nanti kepala sekolah. Ada admin sama ada guru. Nah, kita coba ke admin. Halaman admin, eh halaman kepala sekolah ya. Nah, di halaman kepala sekolah, di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini kayak apa, menampilkan data-data. Ada data admin, data guru, data siswa, data staff. Nah, di sini ada tersedia tiga data, enam data. Nah, kalau buat data siswa saya belum bikin, sama data staff belum bikin. Kita coba lihat yang data admin. Nah, di sini ada tiga, ada tiga data. Coba kita search-nya, kalau nggak salah ini, belum di ini. Oh, udah jalan. Nah, search-nya kalau kita pencet I. Itu yang kemuncul, idam. Kalau misalnya kita sembarang, nah, data tidak ditemukan. Oke, kita balik lagi ke yang ada guru. Di sini ada tersedia enam data. Kita lihat. Nah, enam data. Di sini masih, saya datanya masih sembarang. Kita search yang namanya awan B. Nah, yang namanya ada huruf B, ada Bambang, sama Ibnu. Kalau sembarang juga, data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ada data siswa. Nah, data siswa saya belum ngisi di sini, masih kosong-kosong. Nah, di sini saya melihatkan data dari siswa K1 sampai kelas 6. Oke, di sini juga ada profil. Nah, profil ini jadi menampilkan seluruh data dari kepala sekolah. Nah, di sini juga bisa print sih. Tapi, sebenarnya print di sini kurang bagus juga ya. Coba kita coba print. Maaf, sedikit. Oke, kita print. Download. Ya, download itu contoh data dummy. Ya, ini downloadnya masih loading ya, Pak. Sebentar. Nah, di sini juga ada kontak. Kontak itu di mana, di sini saya baru nampilin cuman kayak lokasi tempatnya doang gitu, Pak. Di sini, saya kasih map-map gitu buat lokasinya. Seperti itu. Oke, untuk fit user yang selanjutnya, di sini ada admin. Kita masuk ke admin. Nah, admin juga sama di sini. Cuman di sini admin bedanya nggak ada data apa yang tadi siswa. Di sini adanya data kepala sekolah. Dan sama seperti tadi, ada tiga data tersedia, enam data. Nah, coba kita lihat data grup. Nah, di sini ada empat op-agination-nya belum muncul, Pak. Di sini, ini nggak tahu ya, tadi sih bisa. Tapi, kayaknya ada yang sedikit keubah. Di sini ada akun. Nah, saya kayak bingung gitu, nambahin akun buat kepala sekolah sama gurunya tuh gimana. Soalnya kan ini bukan kayak website umum gitu. Jadi, ini khusus. Jadi, saya di sini nambahin akunnya tuh di admin. Jadi, guru atau kepala sekolah tuh nambahin akunnya di admin gitu. Ada fitur admin buat nambah akun gitu. Akun admin, coba lihat. Nah, akun admin. Nah, di sini juga ada informasi. Informasi ini buat masuk ke dashboard guru gitu. Jadi, nah di dashboard guru tuh ada informasi ini dua. Kalau kita tambah informasi ya, misalnya. Masukkan judulnya Moli Nabi, misalnya. Deskipsinya dilaksanakan di sekolah. Misalnya waktu persenanya, kita masih ingat aja dulu ya. Oke, simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, untuk kontak juga sama seperti pada yang tadi kepala sekolah. Di sini saya membuat kayak apa? Buat penampilan, apa sih namanya? Lokasi gitu. Nah, kita coba logout. Nah, mungkin fitur admin cuma sekian, segini gitu. Kita coba masuk ke isirnya guru. Oke, guru saya belum bikin penglogitnya. Nah, saya kan tadi nambahin di sini, di admin ada informasi ya. Informasi Moli Nabi, dikasih-kasih sekolah. Nah, ini sebenarnya harusnya tanggal-tanggal perlaksanaannya. Di mana, di tanggal berapa gitu. Nah, di guru ini ada data siswa. Ada data juga data siswa di sini. Terus, misalnya data siswa di sini. Nah, siswa misalnya di sini bisa nambahin guru, bisa nambahin siswanya. Ada berapa gitu. Terus, kita kalau mau lihat detail dari siswanya, kita pencet ininya. Nah, seperti ini. Terus, kalau kita mau lihat nilainya, nilainya seperti ini. Terus, ini sekian, nama sekian. Jadi, bisa nilainya seperti ini. Ini juga bisa di print. Tapi, lama juga sih. Oke, ya. Nah, ini yang tadi kepala sekolah sudah ke print. Dicetak pada tanggal 11 November. Sekarang tanggal 11 November. Dan nilainya juga dicetak tanggal 11 November. Ini nilainya. Tapi, ini belum tampilannya kayak belum didesain sebagus gitu ya, Pak. Oke, oke. Itu cuma doang. Nah, ini untuk database-nya nama. Nah, database-nya di sini saya kasih nama database pendataan. Database ini pendataan baru segini sih tabel yang saya buat. Dan di sini juga ada yang namanya tabel data kelas 1. Nah, data siswa kelas 1. Nah, dari data siswa kelas 1 ini, di sini kan ID mapelnya cuma kasih ID-nya doang. Nah, kita jadi bisa lihat gitu. Nah, ID mapel 1 itu apa berarti nilainya? Matematika 80, Bahasa Indonesia. Terus, nilai akhirnya 80. Nah, ini belum keutama tadi ya. Oke, kita balik lagi dulu. Di sini juga tadi ada yang kelewat sih. Eh, salah deh. Belum terbuka di sini. Kalau nggak salah di admin deh. Lihatnya ada data guru. Oke, kita coba lihat data guru. Aksinya kan ada ini. Ini tuh kayak buat lihat gitu. Nah, ini kayak lihat gitu. Ini kan datanya dari tabel cuma nip sama nama doang. Nah, kalau mau lihat seluruh datanya, bisa lihat. Mungkin sekian sih, Pak, buat penjelasan progresnya. Oke, ya. Sip, ya. Very good, ya. Langkah baiknya nanti akan ada mungkin guru wali, ya. Oh, iya, Pak. Ya. Mau diakhiri, silakan. Ya, mungkin sekian untuk presentasi progres tugas besar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.